Dari Desa Kecil Jaya Giri Lembang, Bank Bukopin menghadirkan kemudahan bertransaksi perbankan. Melalui mini ATM Bukopin, Ibu Ella yang sederhana memberikan inspirasi dan kepercayaan kepada masyarakat sekitar. Dengan satu genggaman mini ATM Bukopin, Ibu Ella melayani masyarakat untuk suma transaksi perbankan dengan keyakinan untuk merajut masa depan yang lebih baik bersama Bank Bukopin. Memahami dan memberi solusi. Rumput laut adalah salah satu hasil laut yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan seperti es rumput laut, agar-agar, dan juga salah satu bahan sushi dan masih banyak yang lainnya. Nah, membahas mengenai rumput laut, berikut kita simak informasi seputar perkembangan agribisnisnya yang berada di Nusa Tenggara Barat. Be smart with Bank Bukopin. Pengembangan agribisnis rumput laut merupakan salah satu komoditi unggulan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian serta tarap hidup masyarakat di kawasan pesisir NTB. Di kehidupan sehari-hari, rumput laut dikenal sebagai makanan sehat karena mengandung vitamin A, vitamin B12, kalsium, zat besi, kalium, dan iodium. Rumput laut kaya akan serat hingga dipercaya melancarkan pencernaan. Jenis rumput laut yang dikembangkan di NTB sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu jenis Euseuma spinosum dan Euseuma katani. Karena jenis ini mempunyai kandungan gel yang menjadi bahan dasar makanan serta bahan baku industri kosmetik, farmasi, dan sebagai bahan tambahan pada industri tekstil, kertas, keramik, dan lain-lain. Rumput laut kering masuk ke pasaran ekspor dikirim ke negara luar seperti Hong Kong, Jepang, Denmark, Kanada, dan Amerika Serikat. Pemirsa tahu ke Anda bahwa Indonesia adalah eksportir rumput laut terbesar di dunia? Nah seperti apakah budidaya rumput laut di Nusa Tenggara Barat? Kita simak informasi yang berikut ini. Kenapa dikatakan minapolitan? Karena kawasan di lokasi Desa Sriwek ini dijadikan minapolitan karena semuanya masyarakat pembudidaya atau petani rumput laut. Makanya dinamakan minapolitan. Sistem untuk dibudidayakan dengan patok dasar itu, nah rumput lautnya yang berada dalam dasar laut. Kalau sistem patok dasar. Kalau kita pakai terapung rakit bambu itu, kualahannya kita nanti pas arus lagi besar dan ombaknya lagi kencang, jadi cepat terusan. Nah, untuk sekarang ini kita mengatasi semua itu, kita memakai sistem longline. Nah, biar ombaknya kencang maupun arusnya kuat, tidak bakalan rusak, dia itu tahan. Dari awal pembibitan sampai panen itu membutuhkan waktu satu bulan lebih. Proses pembudidaya rumput laut dari mulai, dia mau ngikat bebet, biasanya petani di sini itu kalau mau ngikat bebet, minimal selesai sholat subuh itu udah turun ke laut untuk ngambil bebet untuk yang diikat. Setelah selesai ngikat, nanti petani yang punya rumput laut itu akan turun untuk ngikat kembali ke laut. Peselesai dia ikat bebet, hanya dikontrol saja satu kali seminggu. Setelah siap dipanen, barulah dia dipanen. Untuk produksi keringnya, setelah pagi-pagi jam 8, petani itu semuanya udah turun untuk ngambil atau untuk panen rumput laut untuk dijemur. Ya, pemirsa, demikianlah informasi seputar budidaya rumput laut di Nusa Tenggara Barat. Dukung terus Agribisnis Indonesia dan Be Smart with Bang Bukopin. Dari Desa Kecil Jaya Giri Lembang, Bang Bukopin menghadirkan kemudahan bertransaksi perbankan. Melalui mini ATM Bukopin, Ibu Ella yang sederhana memberikan inspirasi dan kepercayaan kepada masyarakat sekitar. Dengan satu genggaman mini ATM Bukopin, Ibu Ella melayani masyarakat untuk suma transaksi perbankan. Dengan keyakinan untuk merajut masa depan yang lebih baik bersama Bang Bukopin. Memahami dan memberi solusi.